Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu percaya kalian kabar baik, amin? Anak-anak, hari ini kita akan mereview materi kita untuk persiapan ulangan tengah semester yang akan kita hadapi Bapak pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Hari kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap 1 Oktober karena disitulah perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara Pancasila memiliki dua pengertian yaitu berbatu dan sendi Pelaksanaan kesusilaan ada lima Yang pertama itu dilarang melakukan kekerasan Yang kedua itu dilarang mencuri Yang ketiga dilarang berjiwa deki Yang keempat dilarang berbohong Dan yang kelima dilarang mabuk atau minum ras Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia Pancasila memiliki fungsi atau peranan di dalam negara kita Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum Yang keempat, sebagai perjanjian leluhur Dan yang kelima, sebagai satu-satunya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia Memiliki ciri khas yang terkandung nilai Pancasila sebagai berikut Yang pertama, ketuhanan yang maha esa Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga, persatuan Indonesia Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Upaya dalam mempertahankan Pancasila di dalam negara Sebagai berikut Bahwa setiap warga negara Indonesia Harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut Di dalam kehidupan sehari-hari Dimanapun kita berada Istilah Pancasila di dalam bahasa Sansekerta Memiliki asal kata yaitu Pancas yang berarti lima Dan sila yang berarti sendi Jadi, batu sendi diartikan sebagai Pelaksanaan kesusilaan yang kelima Atau Pancasila Ram Selanjutnya, kita membahas di bab kedua Yaitu menumbuhkan kesadaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memiliki dua sistem Yang pertama, sistem metika Undang-Undang Dasar Sebelum di-abendemen Terdiri atas Yang pertama, pembukaan Yang kedua, batang tubuh atau pasal-pasal Yang ketiga, penjelasan Sedangkan setelah di-abendemen Ada dua hasil yang didapatkan Yaitu Pembukaan Yang kedua, pasal-pasal Teks Undang-Undang Dasar dan teks proklamasi Di Indonesia memiliki peranan penting Dimana Undang-Undang Dasar tahun 1945 Memuat tentang pernyataan kemerdekaan Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa Sedangkan proklamasi memuat Dua hal pokok Yaitu Pernyataan dan tindakan Yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia Pokok-pokok kaedah fundamental Bagi negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Ada lima Di antaranya adalah Pokok pikiran yang diciptakan Dan diujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa Yang ketiga, cita-cita nasional Yang keempat, pernyataan kemerdekaan Dan yang kelima, tujuan negara dan kedaulatan dalam satu negara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Memiliki beberapa alinea Di dalam alinea tersebut Terdapat beberapa makna-makna Yang menyangkut tentang Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Atau Konstitusi Memiliki sifat Yaitu Dapat diubah Dan tidak dapat diubah Kesepakatan tersebut Memiliki lima butir Yaitu Tidak Mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Yang kedua Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang ketiga Mempertegas sistem Pemerintahan Presidensial Yang keempat Penjelasan Undang-Undang Dasar Memuat hal normatif Yang kelima Melakukan perubahan Dengan cara Adendam Demikian materi kita Selamat mempersiapkan Ulangan tengah semester Tuhan Yesus memberkati Semangat Selamat menikmati